Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Saudara musibah kebakaran terjadi di kota Balikpapan Tepatnya di kawasan Pandansari, Balikpapan Barat Belasan ruko dan puluhan rumah ludes terbakar dalam musibah kali ini Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas BPBD kota Balikpapan Selama hampir 4 jam dengan mengerahkan sedikitnya 18 unit mobil PMK Sekitar pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah Api berkobar cukup besar di kawasan Pandansari, Balikpapan Barat Tepatnya di RT 18 Sejumlah bangunan ruko dan pemukiman penduduk dengan cepat dilalap si jago merah Hal ini lantaran bangunan rumah warga yang terbuat dari kayu Serta ruko yang banyak menjual kain, gas LPG dan juga perbengkelan Api cepat menjalar ke RT 20 akibat derasnya tiupan angin Pemukiman pada penduduk di lokasi ini tak dapat terhindarkan dari amukan api Api baru bisa dipadamkan selang 4 jam dengan mengerahkan sedikitnya 18 unit mobil PMK milik BPBD kota Balikpapan Dibantu unit PMK dari Pertamina, TNI Polri, serta water supply dari PDAM Sejauh ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran Sementara petugas kecamatan Balikpapan akan membuka posko darurat untuk korban kebakaran Sambil mendata korban yang kehilangan tempat tinggal Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara, harga bahan bakar minyak naik sejak pekan lalu Perubahan harga BBM membuat harga sewa kapal di pelabuhan Bontang juga naik Kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi jenis solar Membuat asosiasi kapal wisata menuju Pulau Beras Basah ikut menaikkan harga sewa Tarif kenaikan itu resmi disepakati 48 anggota yang terdaftar Wakil Ketua Asosiasi Kapal Wisata Bontang, Abdul Ghani mengatakan Kenaikan sudah terjadi sejak Sabtu lalu Setiap harga penyeberangan dan jenis kapal mengalami kenaikan Rp50.000 Sebelumnya tarif kapal berkisar Rp500.000 hingga Rp1.000.000 Sesuai dengan kapasitas penumpang dengan penyesuaian harga terbaru Maka berimbas pada jumlah pengunjung Sebagian anggota asosiasi mendapat pasokan solar dengan harga eceran Karena tidak langsung dari stasiun pengisian bahan bakar nelayan di pelabuhan Tanjung Limau Harga per eceran nelayan harus merogoh kocek Rp10.000 per liternya Sementara sekali angkut untuk kapal beres mesin dompeng membutuhkan 7 hingga 8 liter untuk pulang pergi Sedangkan untuk mesin kapal 4 silinder mencapai 10 hingga 14 liter Rusdiana dari Bontang melaporkan Saudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas